Halo assalamualaikum dan apakah rebas yang siluran Alhamdulillah kembali mak lagi bunda-bunda nah di kegiatanku hari ini bunda-bunda itu sangat random sekali bunda-bunda ya dan ini saya awali dengan mau kak dulu bersihkan kulkasku bunda-bunda nah bisa dilihat itu kulkasku bunda-bunda sangatlah dan sangatlah kotor ya karena kapan hari itu memang saya sangat sibuk karena ada keluarga yang menikah belum lagi muka itu edit-edit videoku bunda-bunda jadi ku abaikan mini kulkasku mini kulkasku bunda-bunda harus rajin bersihkan ya karena tempat penyimpanan makanan apalagi kita kalau ada anak kecil tak bunda-bunda jadi dia itu suka bongkar tutup kulkas bunda-bunda jadi rajin kita ambil makanan dari kulkas bunda-bunda jadi harus kita rajin bersihkan kulkas supaya makanan itu yang kita simpan di kulkas aman biar anak-anak juga tetap steril kalau dia makan ya bunda-bunda oke lanjut nah ini isi kulkasku kalau sudah umiku kularkan satu persatu dari dalam lanjut misalnya cuci-cuci itu saringannya cuci-cuci itu alasnya bunda-bunda karena sangat kutur sangat kutur nah ini sudah selesai bisa cuci semua bunda-bunda dan ini juga eh per barang-barangan yang saya keluarkan dari kulkas tadi ini saya mau isi kembali masuk di kulkas bunda-bunda ya supaya dia rapi begitu bunda-bunda nah alhamdulillah ini selesai semua ini kulkasku bunda-bunda nah yang di pintunya ini saya tidak bersihkan bunda-bunda karena sudah bersih tidak ada kotorannya saya lihat bunda-bunda nah lanjut ini karena perutku kerencongan bunda-bunda mau kak lanjut lagi buat masak makanan siang bunda-bunda ya nah menu hari ini simple saja cuma sayur sup saja sama tempe goreng dan sambal ya hari ini saya mau masak menu simple lagi bunda-bunda ya nah ini ada sayur sup bahan-bahannya itu ada wortel kentang bakso dan kol nah ini semua saya sudah potong-pot nah ini sudah miku ulek-ulek per bumbu-bumbuan bunda-bunda saya lanjut menumisnya nah saya tumis itu di kuali sebelah bunda-bunda ya dan ini sayur-sayurnya sudah rebus juga secara terpisah bunda-bunda nah kalau sudah wangi mini bumbu-bumbu bunda-bunda kita pindahkan di rebusan sayur tadi jangan lupa kita tambahkan garam penyedap dan bumbu lain-lainnya dengan sesuai selera ya bunda-bunda oke lanjut nah alhamdulillah masak minim masakanku bunda-bunda mokak dulu makan oke bunda-bunda panas ke bunda enak ke segar nah video saya lanjutkan di malam hari sekitar jam 7 malam bunda-bunda ya kita mau jalan dulu bunda-bunda mau ke acara syukurannya di rumah temannya nah jam 7 lewat ini orang sudah surat isa bunda-bunda ini saya sama anak aku dahanin mokak dulu ke acara syukuran rumah di salah satu rumah teman bunda-bunda nah jarak rumah itu lumayan jauh dari rumah bunda-bunda namanya itu bu Dian Afif nah disini Alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya bunda-bunda dan karena ini tuh malam Jumat bunda-bunda jadi kita itu mau Alkafi ya baca Alkafi dan disini tuh para tamu sudah pada tangan bunda-bunda dan kita mau mengaji dulu nah Alhamdulillah disini tuh acaranya ada pengajian ada cerama dan di acara penutup juga nanti kita akan makan-makan juga bunda-bunda oke lanjut nah Alhamdulillah ini sudah di penghujung acara bunda-bunda ini kita para tamu undangan mau disugih makanan nah hari ini tuh Mbak Dian bikin menu bakso bunda-bunda ya nah disini tuh karena rumahnya itu dua lantai bunda-bunda jadi kita itu saling bahu-membahu angkat makanan naik ya bunda-bunda di sini tuh kita seru banget bunda-bunda karena kumpur makanan itu kayak gotong royong gitu muda-buda seru pokoknya muda-bunda nah Alhamdulillah bunda-bunda ini udah selesai aja kita makan-makannya dan disini sudah udah jam sembilan dan muda-bunda dan kami mau pamit pulang terima kasih sudah mengikuti kegiatan Mamak Dian hari ini sampai bertemu di part berikutnya dadah